Al-Fatihah 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 lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab r.a menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah s.a.w. mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, Apakah si'ah datang? Apakah si'b hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya sof pertama itu seperti sof para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis Riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan disohihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah s.a.w. mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, Pertama, Apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutra untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyyatul masjid, atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rokaat sebelum duduk. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap Qiblat, dan berbanyak membaca doa, karena doa antara adan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah s.a.w. bersabda, Doa antara adan dan iqamah tidak tertolak. Hadis Riwayat Abu Dawud, Durmudi dan disuhihkan oleh Al-Albani. Ketiga, Jika iqamah dikumandangkan, sementara anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di sof untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah s.a.w. bersabda, Ida uqimati sholatu falasolata illal maktubah. Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis Riwayat Muslim. Keempat, Pastikan semua yang mengganggu telah anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi hape. Nabi s.a.w. bersabda, Inna fis sholatila shughla. Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, Apabila anda mendengar bunyi hape anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan hape anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini diputuhkan. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga, untuk selalu khusyuk. Keenam, Pastikan sof sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan sof sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan sof mereka. Rasulullah SAW hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah, karena lurus dan rapatnya sof merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat, Sawwu sufu fakum fa'inna taswiatas soffi mintamamis sholat. Luruskan sof kalian, karena meluruskan sof bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis, Riwayat Muslim Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan sof dan tidak meninggalkan celah dalam sof. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah SAW bersabda, Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal, walinu bi'aydi ikhwanikum, wala tadaru furujatin li syaitan. Luruskan sof, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis Riwayat Abu Dawud Dan disohihkan oleh Al-Albani 7. Ikuti semua gerakan imam tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah SAW bersabda, Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, Janganlah menyelesihi imam. Apabila dia rukuk, Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan, Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Rasulullah SAW memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Apabila imam lupa gerakan sholat, Makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca, Subhanallah bagi laki-laki, Dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah SAW bersabda, Inna ma anabasharum mithlukum, Ansa kamatan saun, Fa'idha nasitu fadakkiruni. Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, Ingatkanlah saya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, Hendaknya dia mengucapkan, Subhanallah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya. Terima kasih telah menonton!